Pak Cahebo sebuah minibus menabrak mobil sport yang terparkir di showroom mobil mewah di kawasan Pik 2, Tangerang, Banten. Polisi mengamankan dan memeriksa pengemudi mobil yang diduga kuat mengemudi dalam keadaan mabuk. Sementara kerugian showroom akibat kejadian ini ditaksir mencapai 5,7 miliar rupiah. Viral di media sosial, video sebuah mobil jenis MPV menabrak gedung showroom mobil mewah Evans di Pik 2, Kosambi, Kabupaten, Tangerang, Banten. Dalam kejadian pada Rabu lalu tersebut, mobil Porsche 911 GT3 yang penilai sekira 8 miliar rupiah lebih ikut tertabrak hingga rusak parah di bagian depan. Tanya itu, panel pintu kaca depan showroom patah hingga kaca pecah. Sementara kerugian showroom akibat kejadian ini ditaksir mencapai 5,7 miliar rupiah. Menurut pihak kepolisian, pengendara mobil MPV berinisial JS diduga kuat mengemudi dalam keadaan mabuk minuman keras. Pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan ini, berbau minuman keras ya. Pernyata sedang kita cek ya, kemarin kita datangkan bus lapor untuk ngecek kecepatannya ya kurang lebih antara 40 sampai 50. Hingga kini, pengendara MPV masih dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian Posek Teluk Naga, Pores Metro Tangerang Kota. Dan jika terbukti bersalah, akan segera dinaikkan menjadi tersangka. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!